Warga Pulau Reunion, Philip Sidon, yang memimpin operasi salah satu tim pencarian jejak pesawat, menemukan botol cairan pembersih di tepi pantai Song Andre. Saat ia teliti, tersisa tulisan pada botol yang menunjukkan cairan pembersih itu diproduksi di Jakarta, Indonesia. Bagi Sidon, temuan itu penting karena di Reunion, tak ada produk dari Jakarta yang dijual di sana. Sidon langsung mendokumentasikan temuannya itu dan membawanya ke polisi Reunion. Pada Kamis kemarin, sebuah tas juga ditemukan tersapu di pesisir pantai Song Andre. Tas itu ditemukan dalam keadaan terkoyak. Tas itu ditemukan Johnny Begge. Begge juga merupakan orang pertama yang menemukan serpihan sayap pesawat, yang diduga kuat sebagai bagian dari sayap pesawat Boeing 777. Menurut Begge, awalnya ia hanya melihat sayap pesawat pada Rabu pagi. Ia dan kawan-kawannya kemudian mengangkut Boeing itu ke sebuah tanah lapang dekat pesisir. Tak jauh dari tempatnya menemukan Boeing sayap, Begge melihat benda lain. Namun tak terlalu diperhatikannya. Keesokan harinya, pekerja pemeliharaan pantai itu baru melihat benda kedua seutuhnya, yang rupanya adalah sebuah tas. Sementara itu Australia tetap bersikap positif, bahwa temuan di Pulau Reunion, terutama temuan sayap pesawat berkaitan dengan MH370. Reunion terletak sekitar 3.700 km dari lokasi pencarian yang saat ini disisir Australia, yaitu di lepas pantai Australia Samudra Hindia sebelah selatan. Dikabarkan saat ini Australia semakin meyakini, Boeing sayap di Pulau Reunion adalah bagian dari MH370. Saat ini, Boeing sayap pesawat diterbangkan dari Pulau Reunion ke Prancis. Rencananya, sayap itu akan diteliti di sebuah fasilitas di luar Toulouse, Prancis. Penyelidikan akan dimulai Senin mendatang, dan hasilnya bisa diketahui dalam kurun waktu lebih kurang sepekan. Terima kasih telah menonton!